Aku dimurkahi oleh Allah saat itu Dibukuli padahal merasakan sakit Tapi Nabi mikir, aku ini kekasih Allah Dipukul sama dia Takut Allah murka Kemudian malaikat menawarkan Apakah kamu mau akan aku angkat itu dua gunung Lalu aku tumpahkan kepala mereka Beginda Nabi yang sudah lemah lunglai itu Di saat ditawari akan ditumpahkan gunung Yang ada adalah cinta dan kasih sayang Tiba-tiba yang sudah lemas itu menjadi semangat lagi Lalu menengadakan tangan dan memohon Ayo kita punya hati yang lapang Punya kolbun salim Salamatus sudur Orang kalau punya hati lapang Dia adalah seperti di sorga sebelum masuk sorga Dengan siapapun indah Tidak ada benci, tidak ada dengki Kita dicaci coba Orang kebal, orang mencaci kita kita senyum Kan dia sampai sedih tambah Coba kalau orang mencaci kita kita kurang marah Oh dapat kita Dapat sambutan dia Sehingga berantem Tapi kalau orang mencaci kita Ngolak kita Subhanallah Kita balas dengan doa ya Allah Orang yang mencaciku dan mengolakku Berikan hidayah ya Allah Semoga dia semakin baik ya Allah Ampuni dia ya Allah Adalah bukan lemah kita Bukan Kita sampai punya hati yang tidak ingin Orang kecuali mendapatkan hidayah Itulah hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keadaan beliau dilempari Ditaif Disakiti Ditaif Masya Allah Bayangkan anggap saja Satu ustaz masuk kampung Lagi mau ceramah Belum apa-apa Dilempar batu Lempar sandal Sama jamaah Kemudian keluar Ketemu malaikat Malaikat ngomong ustaz Mau dibantu nih Mau tak balik bumi nih Tak angkat gunung Ya ustaz Bukan saja Tidak usah malaikat Ada pak polisi Polisi sama tentara Ustaz Mau diapain tuh Jamaah kok kurang ajar banget Ini ustaznya Tangkep aja tuh Kurang ajar Kan begitu Nabi Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Keluar dari tuhaif Setelah dipukuli Merasakan sakit dalam badannya Dipukuli Nabi di saat dipukul Yang dipikir Bukan rasa sakit di badannya Beliau memikirkan bahwasannya Yang mukulku tentu Membuat satu kesalahan Takut Allah murka kepada dia Takut dimurkahi oleh Allah saat itu Dibukuli padahal Merasakan sakit Tapi Nabi mikir Aku ini kekasih Allah Dibukul sama dia Takut Allah murka Kemudian malaikat menawarkan Apakah kamu mau Akan aku angkat itu dua gunung Lalu aku tumpahkan kepala mereka Baginda Nabi yang sudah lemah Lunglai itu Di saat ditawari Akan ditumpahkan gunung Yang ada adalah Cinta dan kasih sayang Tiba-tiba yang sudah lemas Itu menjadi semangat lagi Lalu menengahkan Menengahkan tangan Dan memohon Allah mahdi kaum Ya Allah berikan petunjuk Kepada kaumku Bukan hancurkan Allah mahdi kaum Jangan hukum mereka Mereka itu begitu Karena belum tahu Kalau tahu gak akan Melakukan yang demikian itu Setelah itu Apa buahnya Setelah itu Setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad Orang ta'if Berbondong-bondong Masuk Islam Maka dari itu Malam ini Ayo Ibadah kita Yang paling utama Hari ini Bukan Anda Mikirkan tentang Berapa sholat Sholat Shrokat Yang harus Anda tegakkan Harus Anda berani Anda sudah berani Datang ke tempat ini Cari orang Orang yang kurang ajar Bersama Anda Harus berani Anda berani datang ke tempat ini Karena ingin mendapatkan Kepadaan Allah Cari orang-orang Bermasalah dengan Anda Pinjam duit Tidak balik-balik Mantan suami Yang sudah cerai Mantan istri Apa lagi Pokoknya punya masalah Hadir ke malam ini Hajar dengan panjatan Doa kemuliaan Malam ini nanti Setelah kita acara Berpisah Anda duduk Lanjutkan sampai pagi Sampai pagi Lanjutkan Anda bersebut dia Dia kurang ajar banget Ya Allah Anaknya doakan Saudaranya doakan Dan kalau Anda masih berat Mendoakan mereka Ingat itu umat Nabi Muhammad Yang Nabi menangis Setiap malam Mendoakan mereka Jangan sampai Anda rela Mereka masuk neraka Anda doakan dengan doa kebaikan Kalau Anda bisa Berarti malam ini Kita semua menjadi Kekasih Allah Sudah jangan tinggalkan Kebencian kepada siapapun Dari hamba Hamba Allah Kita doakan Dan harus bisa Kalau Anda mengatakan Berat Dia kesalahannya Kalau kita didolimi Kalau kita didolimi Kita didolimi Disakiti Kalau kita ternyata Dolim Segera selesaikan Mungkin kita termasuk Merebut waris Mungkin kita termasuk Orang yang paling keras Mengangkat suara Waktu pembagian waris Tidak diampuni Malam ini Kalau kita tidak sadar Kita akan Kita ikrar kembali Akan aku selesaikan Pagi nanti Aku yang kemarin Membentang adikku Aku akan minta maaf Adikku yang paling kecil Aku akan minta maaf Harus berani Anda berani datang ke tempat ini Berarti Anda berani Masuk surga Anda berani Hati bersih Harus begitu Kalau tidak Kita tidak akan Dapatkan pengampunan Di malam ini Ini adalah ilmu Yang terpenting Amalan terpenting Malam hari ini Adalah membersihkan Hati kita Dari kebencian Musya'ahana Siap InsyaAllah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa Nabi Muhammad Allahumma Sali'alaikum Wa ala Alih Wassalam